Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang Dajjal, ternyata Allah SWT melalui lisan Nabi SAW sudah memberikan pemahaman kepada kita tentang ciri-ciri Dajjal. Bagaimana ciri-ciri secara fisik? Dan ternyata detil sekali Rasulullah SAW sampaikan ciri-ciri secara fisik. Yang dari sini, karena memang diceritakan Dajjal ini secara fisik, secara keseluruhan oleh Nabi SAW, maka yang disebut Dajjal sebagai tanda dari akhir zaman itu adalah Dajjal seperti apa yang diceritakan oleh Nabi berbentuk sebagai makhluk manusia. Jadi bukan sistem, bukan juga negara, bukan apa, tapi Dajjal. Kalau ada sistem yang menyerupai Dajjal, itu mungkin sistem yang menyerupai sifat-sifat dari Dajjal, atau negara yang sifatnya Dajjal. Tetapi yang diceritakan oleh Nabi SAW di sini adalah Dajjal yang dia itu merupakan bahagian daripada manusia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, bahwa dia itu seorang pemuda. Jadi ketika dikeluarkan oleh Allah SWT, usianya mudah, bukan tua, tetapi mudah. Rambutnya itu keriting yang tidak beraturan. Lalu, matanya itu buta. Matanya buta, lalu menonjol seperti ada anggur. Mata buta, lalu ada anggur jadi seperti menonjol. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh. Lalu di jizatnya ada tulisan kafara. Yang bisa dibaca oleh orang-orang Muslim, baik dia bisa membaca ataupun dia tidak bisa membaca. Ada tulisannya kafara. Orangnya pendek, kepalanya kecil, kulitnya putih seperti keledai, kakinya bengkok. Jadi detil sekali yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dari sini, sahabat yang disintai Allah, ada juga pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berbicara tentang ciri fisik Dajjal. Apa dia? Satu, bagaimana ketika kita berbicara tentang masalah akhir zaman, maka janganlah berbicara dengan pendapat pribadi. Tapi berbicara berdasarkan dari dalil. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Begitu kita sudah tahu, maka yang ada pada diri kita adalah sami'na wa ta'na. Kita mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. InsyaAllah dengan ini, ini yang akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah mungkin kurang lebih suasana gersangnya padang pasir. Dan saya tidak ingin bercerita tentang gersangnya padang pasir, karena memang padang pasir itu gersang. Tetapi saya ingin bercerita tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Kita perlu tahu bahwa Allah SWT akan berikan kekuatan kepada Dajjal itu. Walaupun masa hidupnya hanya 40 hari, tetapi bagi orang-orang beriman masa itu begitu beratnya. Karena fitnah Dajjal juga luar biasa. Salah satu dari apa yang disampaikan dari hadis muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa Dajjal itu akan berjalan di muka bumi. Dia berjalan dengan membawa syurga dan neraka. Kalimat ini luar biasa gitu ya, kiasan. Bahwa apa yang ada di muka bumi ini seolah-olah Dajjal itu punya. Sehingga nanti dia bisa menawarkan kepada semua orang yang ingin dia ajak. Kepada ajakannya itu begitu mudah, karena dia punya segalanya. Luar biasa ya. Fitnah uang yang tidak seberapa saja, itu begitu berat buat kita. Banyak orang, keluarganya hancur karena uang. Persahabatan hancur karena uang. Itu baru hanya sekedar uang. Nabi sampai mengatakan, Dia punya syurga dan punya neraka. Dia mudah sekali memberikan syurga itu kepada yang dia kehendaki yang mengikuti ajakannya. Dan dia mudah sekali untuk menghukum orang dengan neraka ketika dia ingin memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengikuti. Tetapi Nabi mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Maka Nabi memberikan arahan itu. Kalau dia menawarkan itu, maka ambillah yang neraka. Artinya apa? Ketika kita menjumpai masa itu, Justru Nabi meminta untuk mempertahankan keimanan kita walaupun saat itu berat luar biasa. Yang kedua, kita bisa tahu ya dari cerita yang disampaikan juga dalam hadis yang dibatikan oleh Imam Muslim. Nanti akan ada orang yang ketika bertemu dengan Dajjal, justru dia akan bersyahadat. Lalu apa yang disampaikan oleh Dajjal dengan pengikut yang begitu banyak? Bagaimana kalau aku bunuh orang ini? Kalau hanya sekedar bunuh semua orang, banyak yang bisa sekarang. Tapi apa yang disampaikan oleh Dajjal? Bagaimana kalau aku bunuh orang ini lalu aku hidupkan lagi dia? Apakah kalian akan beriman kepada aku? Oh semua mengatakan, ya. Dan ternyata betul, dibunuh lalu dia dihidupkan kembali. Luar biasa ya fitnahnya ini. Belum pernah ada manusia yang mampu punya kekuatan seperti ini. Dia datang ke satu bumi ketika dia lihat bumi itu gersang, tetapi orang yang ada di situ mengikuti ajakannya dan arahannya, maka dia tunjuk bumi itu, tunjuk daerah itu, maka akan menjadi subur makmur hijau. Sebaliknya ketika dia datang ke satu tempat yang dia lihat, orang di sana tidak ada yang mengikuti arahannya, maka langsung dia sulap. Bahasanya ya dia sihir mungkin ya, atau dengan kekuatannya menjadi gersang seperti ini. Sehingga orang yang hidup di situ kesulitan. Luar biasa. Orang yang sudah biasa dengan air, tiba-tiba ketika dia tidak mengikuti perintah itu, air setetes pun tidak ada. Bagaimana orang bisa mempertahankan keimanan dalam keadaan yang super berat? Ini yang diberikan kekuatan oleh Allah kepada Dajjal. Sebagai bahagian daripada ujian bagi mereka-mereka yang hidup di akhir zaman. Maka sahabat, karena berat ini, berat medan yang akan dijalani oleh mereka yang akan sampai pada masa Dajjal ini, maka berkuat keimanan kita. Sehingga di saat itu kita mampu melalui fitnah itu dengan sebaik mungkin. Dan inilah poros syurga.